Beredar di TikTok foto kondisi Lady Nayuan setelah kecelakaan. Sebelumnya, kuasa hukum Lady, Timothy Ezra Simanjuntak mengatakan kliennya hanya mengalami memar. Sementara Randy Kiarnet sampai berdarah-darah di tangan. Namun pada foto yang beredar, Lady tampak lemah di ranjang rumah sakit. Terlihat Lady tiduran miring dan dibantu oleh dua orang wanita, dikutip Sabtu, 5 Agustus 2023. Dia memakai pakaian rumah sakit dan tangannya juga ada infusnya. Dengan kondisi ini, tak heran bila Lady tak bisa hadir di persidangan kedua perceraian. Hanya Randy yang hadir di persidangan pada Rabu, 2 Agustus 2022, lalu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.